3, 2, 1, 0 Jadi disini teman-teman yang dimaksud dengan rekening koran adalah suatu ringkasan keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening baik itu berupa rekening individu maupun rekening milik badan usaha Nah jadi disini ada juga saya mendapatkan pertanyaan dari kakak kita yaitu kakak Elina Chelsea yang bertanya saldo sudah kepotong tapi riwayat transaksi tidak ada Gimana ya kak? Nah jadi disini sekedar informasi juga saya ingin memberikan informasi sedikit kepada teman-teman mungkin saja bisa nanti membantu ya Jadi teman-teman yang perlu kita ketahui bersama bahwa saldo tabungan kita itu setiap bulannya akan mengalami pemotongan ya Nah jadi pemotongannya ini rutin dilakukan setiap bulan yaitu pada akhir bulan biasanya Nah jadi ada 3 kategori yang pertama yaitu untuk PPH yaitu pajak penghasilan Dan yang kedua untuk administrasi kartu dan yang ketiga untuk administrasi rekening Nah nanti saya akan memperlihatkan kepada teman-teman berapa biaya untuk PPH dan administrasi kartu dan administrasi rekening Nah disini langsung saja kita akan memulai tutorialnya ya bagaimana cara untuk mencetak rekening koran Nah langsung saja disini kita akan masuk ke aplikasi mobile bankingnya Nah jadi disini teman-teman pastikan teman-teman sudah memiliki aplikasi mobile banking yang sudah aktif Oke langsung saja kita klik Setelah kita klik Jadi kita akan login terlebih dahulu ya teman-teman Nah disini yang pertama-tama teman-teman harus memasukkan user ID dan kode MPIN yang teman-teman miliki Setelah teman-teman melengkapi langsung saja teman-teman klik login Nah jadi teman-teman sekarang kita sudah berhasil login Dan sekarang kita sudah ada di halaman utama dari aplikasi mobile banking BNI Nah berikutnya teman-teman yang teman-teman harus lakukan mencari kalimat bacaannya rekeningku Nah untuk kalimat bacaan rekeningku ini ada di bagian paling bawah ya teman-teman Nah disini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman di mana letak posisi kalimat rekeningku tersebut Oke sebentar ya Nah jadi ini dia ya teman-teman Nah jadi untuk rekeningku ini langsung saja kita klik Nah setelah kita klik berikutnya kita akan dihantarkan ke halaman kedua atau halaman berikutnya Nah langsung saja teman-teman klik bacaan kalimat tabungan dan giro Nah jadi selanjutnya disini akan muncul tampilan berikutnya seperti ini Nah langsung saja disini yang akan teman-teman lakukan yaitu mengklik kalimat mutasi rekening Nah itu teman-teman klik Nah selanjutnya disini akan muncul tampilan yang seperti ini Nah jadi disini teman-teman harus mengisi atau melengkapi untuk tanggal ya Jadi disini ada dua tanggal awal dan tanggal akhir Nah disini kita akan memberikan contoh jadi saya akan memasukkan tanggal 31 Agustus Saya akan ambil tanggal di akhir bulan kemarin 31 Agustus Dan sampai tanggal hari ini 21 September 2021 Oke teman-teman Nah langsung saja Oke sebentar Tanggal 31 Oke langsung klik setel Kita klik ya teman-teman setel Oke nah berikutnya langsung kita lengkapi yang untuk tanggal akhirnya Jadi disini 21 September 2021 Langsung klik setel Nah sudah dilengkapi tanggal awal dan tanggal akhir Langsung saja teman-teman klik selanjutnya Nah nanti setelah kita klik selanjutnya Maka akan muncul riwayat pengeluaran ataupun pemasukan pada nomor rekening kita Nah jadi langkah berikutnya yang harus kita lakukan Kita akan mengklik download Namun disini sebelumnya Sebelum kita mengklik download Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Biaya untuk PPH dan administrasi kartu dan administrasi rekening Di buku tabungan yang saya miliki Oke teman-teman Nah jadi ini adalah halaman pertama dari 5 halaman Nah jadi disini kita akan mundur ke halaman berikutnya ya teman-teman Sebentar ya Beri saya sedikit waktu Oke Oke ini halaman kedua Terus kita akan klik lagi Kita akan mundur Oke ini halaman ketiga Dan kita klik lagi Nah ini untuk halaman keempat Nah jadi untuk biaya pemotongan administrasi kartu dan biaya administrasi rekening dan biaya PPH ada di halaman keempat Oke Nah jadi ini ya teman-teman Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Jadi untuk biaya administrasi kartu yaitu dikenakan tarif sebesar 4.000 rupiah Nah jadi untuk biaya administrasi rekening dikenakan tarif sebesar 11.000 rupiah Nah jadi teman-teman bisa menceknya ya Dan biasanya ini dilakukan rutin setiap bulan di akhir bulan Oke teman-teman bisa nanti melakukan caranya seperti yang ada di dalam video ini Oke Nah langsung saja disini kita kembali ke halaman sebelumnya Kita akan lanjut Nah jadi selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengklik kalimat download Nah jadi teman-teman klik kalimat download Selanjutnya disini teman-teman akan mengirim Contoh teman-teman bisa kirim ke WA suami Atau ke ponsel teman-teman yang lain Maksud saya apabila teman-teman memiliki 2 ponsel Jadi teman-teman bisa mengirim ke ponsel teman yang satu lagi Oke seperti itu Nah jadi ini filenya sudah terkirim Untuk bentuk filenya itu berbentuk pdf Jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah memiliki aplikasi yang bisa membaca file berbentuk pdf Oke Jadi disini karena saya sudah memiliki aplikasi tersebut Langsung saja untuk filenya ini kita akan klik Kita akan klik ya teman-teman Nah ini dia Jadi seperti inilah teman-teman tampilan untuk rekening korannya Nah jadi teman-teman nanti jika ingin mencetak rekening koran Teman-teman sudah bisa melakukannya sendiri Dengan cara mengikuti tutorial yang ada di dalam video ini Nah namun jika teman-teman ingin melakukan Apa maksud saya mencetak rekening korannya ke bank Teman-teman bisa langsung saja pergi ke bank Dengan syarat harus membawa buku tabungan Yang kedua yaitu membawa KTP Apabila tidak ada KTP teman-teman bisa membawa paspor ataupun SIM Dan yang ketiga teman-teman membawa kartu debitnya Nah jadi teman-teman sekedar informasi juga Untuk biaya mencetak rekening koran ini di bank Dikenakan tarif Rp2.500 sampai Rp3.000 per lembarnya Nah itu jika teman-teman ingin mencetaknya ke bank Jadi teman-teman jika ingin mencetak sendiri Boleh teman-teman ikuti tutorial yang ada di dalam video ini Oke teman-teman Dan jika teman-teman merasa ada manfaatnya dari video ini Mohon dukungan ya teman-teman Teman-teman boleh mencetak sebanyak-banyaknya Di sosial media yang teman-teman miliki Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Thank you for watching and see you next video Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat semuanya Bye bye